Kita mulai adegan, maksud kami kita mulai informasi pertama dari Probolinggo, penangkapan kawanan perampok mobil di pintu keluar tol di Probolinggo, Jawa Timur, layaknya seperti adegan film aksi. Polisi memblokade pintu keluar tol dan melepaskan tembakan peringatan. Video amatir warga merekam detik-detik penangkapan pelaku perampokan mobil. Polisi berhenti dan memblokade pintu keluar tol Leches Probolinggo, Jawa Timur. Sambil melepas tembakan peringatan, polisi mengadang dua minibus. Setelah dikepung polisi, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Aparat Polsek Leches menangkap DPO pelaku perampokan mobil. Asli terjadi saat Polsek Leches mendapat informasi dari Polres Pasurwan Kota yang tengah mengejar pelaku perampokan mobil yang kabur ke arah Leches. Mendapat informasi tersebut, saat reskrim Polsek Leches bergerak dan mengadang kendaraan pelaku. Dimintai bantuan oleh reskrim Polres Pasurwan Kota untuk membantu menghadang yang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melarikan diri ke arah tol Probolinggo Timur. Alhamdulillah, pelaku berhasil diamankan di pintu keluar exit tol setelah kita bekerja sama dengan petugas tol juga. Pelaku dibawa ke Mapolres Pasurwan Kota untuk diperiksa. Seorang nenek juga ikut diamankan dan masih didalami polisi bagaimana sang nenek bisa berada di dalam mobil pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah peralatan untuk mencuri kendaraan dan beberapa plat nomor kendaraan yang diduga fiktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.